Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia sahabat Barukallah berkah berlimpah bahagia Damai sejahtera lahir dan batin Untuk panjang dengan semua Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahri Yusri Di channel Merawat Bahagia Menjeda Materi semua rahasia tentang Uang, kali ini Adalah materinya bagaimana Cara menyembuhkan Diri sendiri dengan Murah dan mudah Ada beberapa sahabat yang sakit tanya Mas saya terkena diabetes Saya terkena asam urat Saya terkena Kolesterol Bahkan ada yang bilang Saya terkena Jantung Terkena stroke Terkena tumor bahkan Ada yang terkena kanker Bagaimana cara menyembuhkan Tentu di saat saya bicara Coba lihat video saya True Healing is Self Healing 22 episode Tidak ada waktu Bagi sahabat-sahabat Yang sudah keburu sakit Nah Kebetulan Akhirnya saya Berfikir Oh ya Oke Akan saya bawakan materi yang Simpel pendek Rangkuman dari berbagai Banyak guru Rangkuman dari berbagai Banyak penelitian Rangkuman dari berbagai Banyak buku Salah satunya adalah Buku Dr. Yutaka Okamoto Yang beliau membahas 90% penyakit Bisa disembuhkan Dan Dr. Katsunari Nishihara Beliau peneliti Tentang mitokondria Bakteri di dalam tubuh Bakteri baik di dalam tubuh Keajaiban mitokondria Lalu ada lagi Dr. Masashi Saito Yang menyebutkan Bahwa Harusnya Kanker itu penyakit Yang mudah Untuk disembuhkan Di saat kita Tahu cara Menyembuhkannya Dan digabung Dengan penelitian Oleh Dr. Yoshinori Osumi Beliau Pemenang Nobel Tahun 2016 Yaitu Meneliti tentang Autofagia Nah Kesimpulannya Rangkumannya adalah Bagaimana cara Menyembuhkan diri Dengan mudah Dan murah Pertama adalah Accepting Penerimaan diri Terima dirinya Apa adanya Terima penyakitnya Lalu Ajak komunikasi Bagian yang sakit Lalu Ya Accepting Bisa dengan cara Hoopono-pono Boleh bagus Lalu Perbanyak Tersenyum Tersenyum Lebar Sekali Senyumnya Minimal 20 kali Dalam Satu hari Dan setiap Senyumnya 20 detik Ya Senyum Selebar Mungkin Dan ini Amat Sangat Mudah Menyembuhkan Penyakit Hipertensi Jantung Dan Paru-paru Ya Banyak Senyum Ya Lalu Berikutnya Adalah Membuang Segala Penyakit Hati Iri Dengki Dendam Benci Amarah Yuk Lepas Semua Lepas Lepas Semua Dendam Mulet Semua Kebencian Mulet Semua Kedenkian Anda Akan Jauh Lebih Sehat Gampang Lalu Memakai Pola Nafas Yang Benar Yaitu Apa Nafas Dari Hidung Tarik Nafas Dari Hidung Lepaskan Terus Gitu Minimal 30 Fase 30 Fase Ya Sering Sering Bernafas Dengan Hidung Dan Keluar Dari Mulut Sering Sering Itu Akan Membuat Dirimu Tetap Hangat Ya Membuat Dirimu Tetap Hangat Dan Itu Akan Menyembuhkan Dirimu Lalu Olahraga Ringan Terkena Sinar Matahari Itu Cara Yang Paling Gampang Apalagi Senam Paida Senam Tepok Tepok Ya Senam Tepok Tepok Seperti Yang Saya Lakukan Senam Tepok Tepok Bisa Dilakukan Kapan Dimanapun Saat Anda Pengen Lebih Sehat Berikutnya Adalah Mulai Pelan Pelan Lepaskan Obat Kimia Mempunyai Kekuatan Self Healing Yang Sangat Besar Ada Konsep Autophagy Sel Yang Aktif Memakan Sel Yang Tidak Aktif Puasa 16 Jam Boleh Anda Water Fasting Boleh Puasa 16 Jam Kalau Anda Water Fasting Bisa 20 Atau 24 Jam Dan Diri Anda Akan Amat Sangat Mudah Sehat Poin Paling Penting Adalah Jaga Tubuhmu Tetap Hangat Jaga Tubuhmu Tetap Hangat Berarti Apa Hindari AC Ya Kalau Anda Sakit Yang Benar Benar Sakit Anda Pengen Sembuh Benar Benar Sembuh Bikin Tubuhmu Tetap Hangat Karena Begini Menurut Dokter Masa Sisa Itu Beliau Peneliti Peneliti Sel Di saat Tubuhmu Bertambah Bertambah Panas Atau Bertambah Satu Derajat Panasnya Maka Tubuhmu Akan Mempunyai Kekuatan 500 Sampai 600 Persen Kekuatan Penyembuhanmu Bertambah 500 Sampai 600 Persen Sayangnya Di saat Tubuhmu Turun Satu Derajat Dari Normal 36,5 Berarti 35,5 Maka Tubuhmu Berkurang Kekuatan Penyembuhannya Sebanyak 30% Itu Sebab Kenapa Kita Susah Sekali Menyembuhkan Diri Kita Karena Tubuh Kita Hipotemia Atau Terlalu Dingin Nah Oleh Sebab Itu Bagaimana Caranya Membuat Diri Kita Tetap Hangat Begini Loh Tubuh Kita Hangat Berarti Oksigen Dalam Darah Kita Lancar Peredaran Dalam Darah Kita Lancar Penyebab Stroke Diabet Kolesterol Asam Urat Karena Apa Peredaran Darah Merah Terhambat Otomatis Kanker Pun Begitu Tumor Pun Begitu Jadi Cara Mudah Untuk Menyembuhkan Diri Sendiri Adalah Dengan Cara Menghangatkan Tubuh Bagaimana Mas Menghangatkan Tubuh Gampang Menghangatkan Tubuh Anda Bisa Terkena Sinar Matahari Anda Bisa Terkena Sinar Matahari Banyak Banyakin Atau Anda Bisa Berendam 15 Menit Di Dalam Air Panas Ya Cara Berikutnya Yang Paling Mudah Adalah Anda Bisa Sauna Mandi Sauna Mas Semuanya Gak Bisa Ya Kalau Gak Bisa Gampang Beli Produk Yang Saya Jualan Kali Ini Sahabat Saya Jualan Adalah Bantal Pemanas Bantal Ini Bantal Ini Bantal Kecil Ini Cocok Sekali Di Bagi Bagi Pemilik Penyakit Ringan Penyakit Ringan Yang Ini Bisa Ditaruh Di Kakimu Bisa Ditaruh Di Bagian Bagian Tubuh Ini Bisa Ini Harganya Cuman 100 Ribu Murah Dengan Bantal Ini Anda Bisa Mengangatkan Tubuh Anda Dan Membuat Peredaran Darah Anda Lancar Di Saat Peredaran Dalam Darah Anda Lancar Oksigen Dalam Tubuh Terpenuhi Maka Anda Akan Jauh Lebih Mudah Sehat Ini Lebih Enak Ditaruh Di Kaki Tinggal Dicolokin Gak Usah Dicabut Dia Akan Otomatik Di Saat Dia Panas Panas Berlebih Maka Dia Akan Mati Sendiri Jangan Khawatir Tersetrum Gak Mungkin Berikutnya Saya Jual Sabuk Sabuk Ini Bagi Orang Yang Punya Lambung Bagi Yang Maksudnya Lambung Bermasalah Atau Segala Penyakit Perut Yang Ada Ini Bisa Disabukan Ada Pengatur Suh Tubuh Ini Mantap Jiwa Harganya Cuman 150 Ribu Cuman Tinggal Disabukin Anda Bisa Pesen Bisa Diklik Di situ Di bagian Itu Atau Anda Bisa Lihat Di kolom Deskripsi Ini Harganya Cuman 150 Ribu Kali Ini Saya Benar Benar Jualan Nah Yang Sering Saya Pakai Adalah Bantal Biru Di Belakang Ini Saya Pakai Saya Tancapin Mulai Pagi Rahasia Saya Sehat Adalah Ini Dia Ini Bantal Yang Satu Punggung Saya Nyaman Saya Jual 200 Ribu Harganya Hangat Nyaman Kenapa Karena Di saat Saya Taruh Di Punggung Sini Peredaran Dalam Darah Saya Lancar Maka Otomatis Saya Sehat Dengan Sendirinya Nah Bagi Yang Penyakit Berat Bagaimana Mas Tumor Lalu Kanker Lalu Diabet Akut Anda Bisa Pakai Bantal Ini Yang Seharga 200 Ribuan Ini Atau Anda Bisa Beli Kasur Nanti Kasurnya Saya Kasih Tahu Kasurnya Kasur Itu Enak Anda Tinggal Colokin Anda Tinggal Tidurin Aja Lalu Dia Akan Bekerja Tujuannya Apa Memanaskan Tubuh Anda Di saat Tubuh Anda Panas Pas Maka Oksigen Dalam Darah Anda Lancar Maka Peredaran Dalam Darah Anda Lancar Dan Otomatis Anda Mendapat Ketenangan Kenyamanan Dan Otomatis Bakteri Mitokondria Di dalam Tubuh Terproduksi Dengan Baik Anda Akan Sehat Dengan Sendirinya Jadi Apapun Penyakit Anda Yang Tidak Nyaman Yang Membuat Anda Tidak Nyaman Entah Itu Penyakit Mulai Penyakit Ringan Sampai Penyakit Berat Bisa Dibantu Dengan Ini Dengan Alat Pemanas Ini Jadi Kesimpulannya Anda Tidak Perlu Tidak Perlu Sauna Maksudnya Sauna Itu kan Mahal Anda Pun Juga Tidak Perlu Mandi Di Dalam Bedtub Berendam Di Dalam Air Panas Karena Beli Bedtub Sendiri Juga Mahal Anda Hanya Beli Ini Aja Bantal Kecil Tadi 100.000 Sabuk Tadi Bantal Besar Ini 200.000 Kalau Kasurnya Kasur Nanti Yang Saya Ini Itu Harganya Cuman 600.000 Anda Cuman Tinggal Tidurin Aja Nyaman Rasanya Nyaman Benar Benar Nyaman Keluar Panasnya Dan Itu Akan Menyehatkan Berapa Lama Mas Waktunya Sebentar Terserah Anda Senyamannya Boleh 15 Menit Boleh 30 Menit Boleh Satu Jam Kalau Ini Bantal Ini Memang Ini Ada Lampunya Tuh Ada Lampunya Dia Saya Tanjepin Mulai Pagi Mulai Pagi Saya Tanjepin Gak Apa Dia Di Saat Panasnya Berlebih Otomatis Mati Jadi Otomatis Mau Ditanjepin Wattnya Berapa Mas 30 Watt Cuman 30 Watt Watt Masing Masing 30 Watt Kalau Kasurnya 60 Watt Kalau Tidak Salah 60 Watt Kasurnya Begitu Ya Sahabat Jika Anda Pengen Sehat Dan Otomatis Anda Membantu Dagangan Saya Dan Istri Saya Belinya Di Link Toko Istri Saya Bisa Atau Langsung Contact Di Nomor Istri Saya Bisa Ini Nomor Di Bawah Ini Atau Bisa Contact Nomor Saya Nomor Di Bawah Ini Terima Kasih Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boitations